Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tutur di Lula Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Sinasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini ditukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Ellie Ermawati Cerita ini ditulis dan diolah oleh S.T.Jep Kiasan musik dan sutradara C. Isprianoga Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara ilmu di atas batu Aku pikir bulatnya kelapa Rasanya Rasa sakit di kepala Itu sakit kepala Bapak-bapak-bapak-bapak-ibu-ibu Manmosya bingung Lamin pening otak Sakit isit Nyeripang otot kesendi Atau nyeripang waktu haid Inombae Kuyar obat sakit kepala Japsiolas Lamin putra putrisia sakit panas Kuyar Japsiolas Bau saturin panas Jadi Lamin pening otak garusia Inomb Kuyar obat sakit kepala Japsiolas Kuyar obat sakit kepala Cap 19 Kuyar obat sakit kepala Cap 19 Produksi PT Irawan Jaya Agung, Surabaya Baca aturan pakai Jika sakit berlanjut Hubungi dokter Dalam seri ke-320 ini Didukungi oleh para pemain Ivonaro sebagai Sakawuni Ferry Fadli sebagai Arya Kamandan Wendalubis sebagai Wirot Dan Asdi Soehastra Pembawa cerita Selamat menikmati Ketika itu malam telah turun merata Arya Kamandanu dengan Aji Seifi Angin yang mendukung Sakawuni Berusaha untuk mengejar laki-laki yang kurang waras Arya Kamandanu terus berlari bagaikan terbang Melintasi selas-sela pohon Melompati batu-batuan padas di atas lereng bukit Sakawuni memejamkan matanya Angin kencang menerpa wajah dan rambutnya Arya Kamandanu telah membawa aku terbang Dia berlari bagaikan angin Rupanya diam-diam dia mempunyai ilmu berlari yang cukup tinggi Dia melompati sungai kecil Dia berlari bagaikan tidak menapak di atas kanan Terima kasih telah menonton! Kau turun dulu Sakawuni Baiklah Kamandanu Kau telah membuatku gemetaran Kau telah membuat jantungku berninus kencang Kalau tidak berpegangan erat-erat Aku bisa terlempar di jalanan Apa yang sedang dilakukan orang itu? Sepertinya benar-benar bukan orang yang waras Kamandanu Hebat juga semangatmu anak muda Aku senang melihatnya Aku senang melihat anak-anak muda yang meluap-luap Kau penasaran ya? Apa sebenarnya maksudmu? Mengapa kau membawaku kemari? Oh? Siapa yang membawamu kemari? Oh, kau sendiri yang berlari-lari mengejar aku Aku tidak pernah membawamu kemana-mana Aku senang bermain-main di sekitar tempat ini Sekarang kau tidak bisa mempermainkan aku lagi Aku akan menangkapmu dan memaksamu untuk bicara Tunggu Tunggu dulu Sabar anak muda Sabar Tidak sabar, tidak subur Berbahagialah orang-orang yang memiliki hati tenang dan sabar Celakalah orang yang suka gerusa-gerusu dan terburu nafsu Sepertinya dia cukup waras Kamandanu Kata-katanya itu menunjukkan bahwa dia cukup waras Dia bukan orang yang sinting Dia tidak gila Minggirlah sekawani Kita harus dapat menangkap orang ini Dan meminta keterangan Orang ini sangat mencurigakan Jadi kau masih belum mau mengaku siapa dirimu? Aku adalah orang yang kabur ke anginan Aku pergi kemana aku suka Jika angin ke utara Maka langkah-langkahku menuju utara Jika angin berbalik ke selatan Maka kaciku akan melangkah ke selatan Angin adalah hatiku Keinginanku Persetan dengan omonganmu Sekarang juga kau harus mengatakan siapa dirimu Dan apa maksudmu mempermainkan aku Kata-kata-kata-kata-kata-kata Arya Kamandanu Arya Kamandanu terus menyerbu dengan kencar Dia tidak menunggu lebih lama lagi Dengan mengetrapkan ajis sepi angin Arya Kamandanu menyerang dengan jurus-jurus ilmu kanuraga naga puspa tahap kedua Tapi seketika dia menjadi heran Orang aneh itu ternyata mampu mengimpangi serangan-serangannya Bahkan kelihatannya dia sudah dapat membaca gerakan-gerakannya Cukup anak muda Cukup sampai disini Hai tunggu Tunggu jangan lari kau Jangan lari Kupikir Kulatnya kelapan Rasanya Rasa sakit di kepala Itu sakit kepala Bapak-bapak ke ibu-ibu Man mo siya bingung Lamin peneng otak Sakit isit Nyeri pang otot ke sendi Atawa nyeri pang wang tuhaid Inom baik Kuyar obat sakit kepala Cap siolas Lamin putra putrisya Sakit panas Kuyar cap siolas Bau saturin panas Jadi Lamin peneng otak garusya Inom Kuyar obat sakit kepala Cap siolas Kuyar obat sakit kepala Cap sembilan belas Kuyar obat sakit kepala Cap sembilan belas Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya Baca aturan pakai Jika sakit berlanjut Hubuni dokter Kurang ngajar Dia benar-benar Bermaksud mempermainkan aku Sudahlah Kamandanu Tak perlu kita melayani orang itu Biarkan saja dia Tidak Sakuni Aku semakin bertambah penasaran Sepertinya dia mengenal dengan baik Jurus-jurus yang kumiliki Jurus-jurus ilmu Kanuraga Negara Puspa Iya Nampaknya dia mampu Mengimbangi permainan Jurus-jurus Muka Mandano Ayo cepat Sakuni Kita susul dia Aku belum puas Kalau belum bisa Menyingkapkan rahasia orang itu Jelas dia berpura-pura sinting Dia telah menyembunyikan sesuatu Ayo cepat Sakuni Naiklah ke atas punggungku Kita kejar lagi dia Kembali area Kamandanu Berlari kencang bagaikan terbang Sambil mendukung tubuh Sakuni Dua bayangan saling kejar-mengejar Di sela-sela pohon Kadang-kadang mereka melompati Rumpun semak pelukar Dan kadang-kadang mereka menyelip Di antara batu-batuan panas Mendadak bayangan itu lenyap Dan area Kamandanu Segera menghentikan langkah-langkahnya Setan alas Dia juga mempunyai ajus seipi angin Yang cukup tinggi Pantas dia bisa segera lenyap Dari pandangan mataku Kamandanu Kau jangan menuruti hawa napsumu Mungkin orang itu tidak bermaksud Mengganggu kita Kalau dia bermaksud Mencelakakan kita Tentu sudah dilakukannya Sejak tadi Kupikir Dia mempunyai maksud-maksud tertentu Maksud-maksud yang cukup baik Sebentar Sakuni Sepertinya aku kenal tempat ini Hmm Iya Aku tidak salah lagi Aku tahu di mana kita sekarang berada Sakuni Apakah kita bukan sedang tersesat Kamandanu? Tidak Uni Kita tidak tersesat Sekarang kita berada di kaki bukit kurawan Nah Benar Jelas sekarang kita berada di kaki bukit kurawan Aku dapat mengenal jenis-jenis pohonnya Nah lihat Bongkahan batu padas yang besarnya Seperti kerbau itu Masih tetap duduk disitu Oh Benar Uni Ini bukit kurawan Kalau kita terus menuruni tebing ini Maka kita akan tiba di desa kurawan Desa kelahiranku Kalau begitu Kenapa kita tidak menginap saja di desamu? Tidak Uni Aku tidak ingin mengenang kembali peristiwa masa lalu Peristiwa yang telah menimpa diriku dan keluarga aku Bagiku desa kurawan adalah desa yang paling manis Sekaligus desa yang paling pahit untuk dikenangkan Sudahlah Lebih baik kita menginap disini saja Lihat Di depan itu Ada sebuah gua yang cukup besar Di dalam gua itulah dulu aku pernah belajar ilmu kanuragan kepada guruku Paman Ranubaya Mungkin gua itu sekarang sudah sangat kotor Kaman Danu Mungkin kita harus membersihkannya lebih dulu Itu tidak menjadi soal bukan? Biar aku yang akan membersihkannya Ayolah Uni Kulihat kau sudah sangat lelah Sebaiknya kau segera istirahat Gua itu cukup aman Kita bisa menginap barang beberapa malam Sambil menunggu keadaan tubuhmu menjadi segar kembali Ayolah Arya Kaman Danu meraih tangan Sakauni Kemudian menuntunnya melangkah di sela-sela rumpun belugar Memang benar Setelah beberapa puluh tindak mereka melangkah Nampak sebuah mulut gua menganggal lebar Tapi mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan Terbang dari arah dinding gua Kita ketemu lagi anak muda Orang sinker Dasar orang tidak waras Ayo minggir Biarkan kami lewat Mau kemana? Mau numpang lewat? Tunggu dulu Jangan berlaku kasar padanya Kaman Danu Aku mendapat kesan Bahwa orang itu bukanlah orang yang jahat Tuhan Saya kira sudah cukup Tuhan mempermainkan kami Sekarang biarkanlah kami istirahat Kami sudah sangat lelah Temanku ini juga sudah sangat lelah Dia membutuhkan istirahat Tuhan Tuhan Dari mana asal usulnya Sehingga kau menyebut Tuhan Tuhan Apakah aku ini pantas disebut Tuhan? Tuhan gembel Tuhan compang campel Maaf Tuhan Kami sama sekali tidak bermaksud memadang rendah Tuhan Tapi kami mohon Janganlah Tuhan mengganggu kami lagi Kami hanya membutuhkan istirahat Benar Tuhan Kami tidak membutuhkan apa-apa selain istirahat Barangkali hanya untuk malam ini saja Besok kami sudah akan melanjutkan lagi perjalanan Terserah Masa bodoh Itu bukan urusanku Apakah kalian mau istirahat selamanya di tempat ini Ataukah kalian akan terbang ke langit tinggi Itu bukan urusanku Kurang ajar Sabar kaman Dano Sabar Jangan marah-marah dulu Kita harus bersikap sopan padanya Dia semakin kurang ajar Sakowen Aku tidak sabar menghadapi orang seperti dia itu Tuhan Berilah kami jalan Kami mau menginap di dalam goa itu Iya boleh Boleh saja silahkan Tapi tunggu dulu Kalian tentu tidak akan begitu saja memperoleh tempat menginap yang nyaman Kalian tahu Goa ini adalah rumahku Goa ini adalah duniaku Kalau kalian mau menginap di dalamnya Maka kalian harus mau membayar ongkos menginap Dan ongkos itu saya kira cukup mahal Berapa kami harus membayarnya? Sudah kukatakan Ongkosnya mahal anak muda Mungkin kau bisa membayarnya Mungkin juga tidak Itu tergantung dari kekerasan hatimu Dari semangatmu Dan dari tekadmu Apa maksud Tuhan sebenarnya? Kami harus membayar dengan apa supaya bisa menginap di dalam goa itu? Dengan ini Dengan kepalan tangan Dengan buku-buku tangan Dengan kejantanan Dengan keberanian Aku tahu apa yang Tuhan maksudkan Bukankah Tuhan menantang kami perantan? Oh tidak Aku tidak menantang siapa-siapa Aku hanya mengajukan satu persyaratan Kalian boleh menginap di sini Di dalam goa itu Tapi setelah sebelumnya Kalian mampu mengalahkan aku Cukup jelas? Sangat jelas Baiklah Nyinggirlah Sakauni Biarlah aku akan mencoba Melayani kemampuan ilmu Kenurakan orang itu Hati-hati keman Danu Nah Bagaimana Tuhan? Apakah Tuhan sudah siap? Tentu saja aku sudah siap anak muda Kalau tidak siap Aku tidak akan mengajukan persyaratan seperti itu Kaulah yang justru harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya Sebab kalau tidak Barangkali malam ini kalian terpaksa tidur di atas semak belukar Ha? Baiklah Saya akan memenuhi persyaratan Aku pikir Bulatnya kelapan Rasanya Rasa sakit di kepala Itu sakit kepala Bapak-bapak ke ibu-ibu Man mo siya bingo Lamin peneng otak Sakit isit Nyeri pang otot kesendi Atawa nyeri pang wang tuhaid Inom baik Buyur obat sakit kepala Capsiolas Lamin putra putrisya Sakit panas Buyur Capsiolas Bau saturin panas Jadi Lamin peneng otak garusya Inom Buyur obat sakit kepala Capsiolas Buyur obat sakit kepala Capsiolas Buyur obat sakit kepala Capsiolas Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya Baca aturan pakai Jika sakit berlanjut Hubungi dokter Dan akhirnya terjadilah Pertarungan seri Arya Kamandanu Dengan seluruh kemampuannya Berusaha segera merobohkan Laki-laki yang menjadi lawannya Tapi laki-laki yang sepintas lalu Seperti orang sinting itu Memang benar-benar alat Walaupun usianya sudah nampak cukup tua Tapi tenaganya masih besar Dan gerakannya linja Dan anehnya Jurus-jurus yang mereka pergunakan Sama persis Arya Kamandanu merasa Seperti tengah menari-nari Di depan kaca Apapun yang dilakukannya Maka laki-laki itu pun Melakukan hal yang sama Ketika dia meloncat ke udara Maka laki-laki itu pun Meloncat ke udara Permainan sikut Lutut Permainan atas Dan permainan bawah Seluruh aksara gerak Yang selama ini ditekuninya Mendadak ada seseorang Yang tidak dikenal Mampu juga melakukannya Lama-kelamaan Arya Kamandanu Merasa sangat kesal Tapi pada saat itu Laki-laki berpakaian Compang-camping itu Tiba-tiba menghentikan pertarungan Cukup Cukup anak muda Mengapa kau menghentikan pertarungan Sepertinya diantara kita Belum ada yang kalah Iya Sekarang saya sudah yakin Saya benar-benar yakin Seperti saya Meyakini diri saya sendiri Apa maksudmu? Coba katakan lebih jelas Sepertinya ada sesuatu Yang sangat penting Yang ingin kau ungkapkan Padaku Orang boleh saja lupa Jika dua orang Pernah berkumpul Sebagai keluarga Kemudian mereka Terpaksa berpisah Dalam kurun waktu Yang cukup lama Ada kemungkinan Mereka saling melupakan Bukankah demikian Anak muda? Kau jangan membuatku Semakin kebingungan Aku tidak pernah melupakan Siapa-siapa Kau memang pelupa Angger Sungguh-sungguh kau pelupa Atau barangkali Saya sudah banyak berubah ya Iya Mungkin juga saya banyak berubah Soalnya sudah lama sekali Sudah sepuluh tahun lebih Kita berpisah Angger Tunggu sebentar Tidak Tidak mungkin Apanya yang tidak mungkin Gerkaman Danu Jadi Jadi benarkah Paman Wirot? Benarkah saya bertemu Dengan Paman Wirot? Syukurlah Kalau Angger Kaman Danu Sudah dapat mengingat kembali Orang-orang Seperti saya ini Memang mudah dirupakan Paman Paman Wirot Maafkanlah saya Paman Maafkanlah saya Aku pikir Bulatnya kelapan Rasanya 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 sakit di kepala Itu sakit kepala Bapak-bapak 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 Ibu-ibu Manmosya Bingo Lamin penengotak Sakit isit Nyeripang otot Kesendi Atau Nyeripang wangtuhait Inombay Puyer obat sakit kepala Cap Siolas Lamin putra putrisya Sakit panas Puyer Cap Siolas Bau Saturin Panas Jadi Lamin penengotak Garusya Inombay Puyer obat sakit kepala Cap Siolas Puyer obat sakit kepala Cap 19 Puyer obat sakit kepala Cap 19 Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya Baca aturan pakai Jika sakit berlanjut Hubungi dokter Arya Kamandanu Segera menubruk Laki-laki berpakaian Combang camping Yang mirip orang sinting Yang ternyata adalah Wirot Mereka untuk Sesaat lamanya Berpenukan Arya Kamandanu Sungguh-sungguh Tidak menduga Bahwa akhirnya Ia bisa bertemu Lagi dengan Wirot Nah Saudara pendengar Bagaimanakah Kisah selanjutnya Apa yang akan terjadi Atas diri Arya Kamandanu Setelah bertemu Dengan Wirot Saudara pendengar Silahkan menunggu Seri berikutnya Sampai jumpa Demikian tadi Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio Tutur Tinular Dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung Bekerja sama dengan Radio Kesayangan Anda Hei Kalau terasa Teng Teng Itu kenapa ya Kupikir Bulat yang kelapa Nah Kalau terus dipikir Kepala semakin sakit Rasanya Teng Teng Rasa sakit Di kepala Minum saja Clear cap Sembilan telat Bapak-bapak Bapak-bapak Ibu-ibu Jangan bingung Kalau sakit kepala Sakit gigi Masuk angin Minumlah Puyir obat sakit kepala Cap 19 Bila putra putri Anda Sakit panas Obatnya juga Puyir cap 19 Ayo Semua saja Sediakan selalu Puyir cap 19 Cap 19 Puyir obat sakit kepala Dan turun panas Cap 19 Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia Baca aturan pakai Jika sakit berlanjut Hubungi dokter